Tiba-tiba netesin air mata, dia langsung megang alat vitala, aduh ma, sakit ma, sakit sambil nangis histeris Sakit ma, sakit, gak mau, aku kaget dong, merah ya, kayak ada flag, bukan darah tapi warna pink Dia pipis nih, nangis kejir, teriak-teriak, mama sakit Adanya luka gesekan, alat vitala ya, bener-bener merah Luka robekan dikarenakan benda masuk Dia selalu bercerita Anak aku pun ketemu laki-laki takut, pipis pun gak mau sampai seharian 3, 2, 1, close the harde Kembali lagi bersama saya Uya Kuya Di LBU Lembaga Bantuan Uya Kali ini kita ada bersama Mbak Friska Seorang ibu Yang sedang menuntut kehadilan Kita baca dulu artikelnya Diduga dicambulkan ayah kandungnya Korban sempat mengeluh sakit pada alat ke**nya Viral anak 5 tahun diduga dile**kan ayah kandungnya Pelaku diduga oknum pegawai Damkar Dan kita lihat lagi ada video viral yang pertama kali viral ya Gimana nih? Kejadiannya kapan sebetulnya? Kejadian jelasnya sih belum tau Tapi kan anak ini dijemputnya dari tanggal 31 Januari 31 Januari? Iya Jadi anak ini dijemput 31 Januari? Iya Karena pas banget anak ini lagi berulang tahun ya Iya Jadi ceritanya tuh awalnya jam setengah 2 malem Di tanggal 31 Januari itu Ayahnya nge-chat saya Oke ini posisinya kamu udah bercerai? Udah dari tahun 2020 Oke oke nge-chat kamu? Iya Mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak aku Sama kirim satu voice note Disitu anak aku mendengarkan kan Terus mungkin karena anak aku udah setahun Gak ketemu ayahnya ya Jadi responnya dia nangis Kangen Disitu akhirnya kita video polan Setelah video polan Akhirnya mantan suamiku ini minta izin Buat ajak anaknya nginep di rumah dia Katanya mau jalan-jalan lah gitu Akhirnya aku izinin Dan di keesokan harinya Masih tetap di tanggal 31 Tapi jam 9 malam Tunggu Ini di setengah 2 malam nge-chat Dijemputnya jam berapa? Jam 9 malam Dede-ede Ah disinggal Disinggal Oh besoknya ya Maksudnya berapa jam kemudian ya Iya betul Oke dijemput oke terus Dijemput dia nyamperin aku Di kediaman aku di daerah BSD kan dulu Nah terus akhirnya Ya udah Ketemuan Saya hanya ikut ayahnya kan Iya Ya udah setelah Kesana dia langsung pulang ke rumahnya Nah terus habis itu Ya selama Menginap Yaudah aku Video callan Sebelum anak aku Aku kasih juga HPnya aku kasih trackingan Biar aku tau lokasi anak aku Ada dimana-dimana Oke HPnya anak kamu Dikasih trackingan Iya biar aku selalu tau Anak aku dimana-dimana Aku juga selalu Video call juga Mantau anak aku lagi ngapain Nggak makan belum Nggak mandi belum Kayak gitu Disitu aku Nggak ada kecurigaan Sama sekali Akhirnya di tanggal 4 Februari ini Anak aku minta jemput kan Nelfonin terus Jadi berapa hari tuh ya Dari hari Rabu sampai hari Minggu Nginapnya lama ya Lumayan Di 4 Februari ini Anak aku nelfonin terus Karena Kapan jemput Kapan jemput Terus aku bilang Iya nanti mama jemput ya Selesai Setelah selesai kerjaan Mama selesai Yaudah akhirnya sorenya aku jemput Nyampe sana tuh Dicilangkap Sekitar jam 6 sore Pas maghrib Terus tadinya kan Nggak tahu kenapa ya Tumben-tumbenan Dia nyuruh aku tuh Jemput anak aku Di depan gang rumahnya Iya Bukan di rumahnya Karena biasanya Aku kalau jemput selalu di rumahnya kan Iya Terus Karena aku nggak ada kecurigaan Ya aku okein aja Terus Karena menuju Arah rumahnya dia ini kan Macet banget kalau sore Jadi ketemuannya Di Pembensin Vivo Di deraman ini Cilangkap Cilangkap Terus Udah Anaknya udah sama aku Tiba-tiba Pas masuk mobil Anak aku bilang gini Mama Saya kangen sama mama Saya mau sama mama aja Sambil meluk Terus tiba-tiba Netesin air mata Ya karena Aku mikirnya Anak aku emang Sweet banget ya Dia anaknya lembut banget Jadi aku mikirnya Ya udah Emang anak gue kangen kali Gitu kan Terus aku bilang Yaudah dede diem ya Sambil dipeluk Udah dede main handphone lagi Terus Yaudah Disitu Anak aku udah mulai uring-uringan Di biranya kering gitu dia Dan ternyata Memang belum dikasih makan Anaknya yang bercerita sendiri Gitu Setelah itu kita Perjalanan pulang menuju BSD Kita makan dulu Setelah pulang makan Anak ini minta ganti pampers Akhirnya aku berhenti kan Di salah satu alfa Berhenti Untuk membeli pampers Sama tisu basah Akhirnya Pas aku mau bersihin itu Aku buka kan selananya Aku kaget Di bagian paha sidinya Banyak luka-luka gitu Kayak bentel-bentel Melenting gitu Kata dia Gatel sama sakit pri Aku gak tau itu kenapa Terus tiba-tiba Dia langsung megang Al-Vitala Aduh mas Sakit mas Sakit Sambil nangisi seris Seperti itu Aku bingung dong Anak aku kenapa Dede kenapa Sakit mas Sakit Gak mau aku pegang Sambil nangis Akhirnya aku paksa Udah sini dibersihin dulu Dek Dibersihin dulu Dilihat dulu Biar gak sakit Akhirnya aku paksa Aku buka pampersnya Pas aku centerin Aku kaget dong Kok merah ya Kenapa merah Terus Dia masih ngeluhin sakit Sakit mas Sakit Gak mau Terus Akhirnya Aku bersihin Pake tisu basah Dia tetep nangis kejer Dan di tisu basah ini Kayak ada Apa ya Flag Warna pink Bukan darah Tapi warna pink Gak tau kenapa Aku centerin Warna pink Kayak Darah segar kali ya Itu ya Apa gimana Aku gak paham Terus ada yang masukin gitu Dede Sebentar ya Terus ya Terus yaudah dia sambil nangis Terus yaudah dia sambil nangis Aku panik dong Aku panik dong Akhirnya aku buru-buru bawa dia ke klinik Di daerah BSD Aku bawa Yaudah dicek sama dokter kliniknya Katanya harus dibawa ke RS gede Karena memang benar ada luka gesekan Karena di klinik ini Apa tuh namanya Alat ya Terbatas Terbatas Jadinya aku disarankan ke RS besar Terus akhirnya aku pulang dulu Karena disitu udah sekitar jam 12 malam Kurang lebih Aku pulang Anak aku aku bersihin Dia pipis nih Pipisnya nangis kejir Teriak-teriak Sakit Iya Mama sakit Dia ngomong kayak gitu Terus aku yang kayak panik kan Yaudah besok kita ke rumah sakit deh Tapi sekarang bobo dulu Udah malam gitu kan Dia tetap nangis Akhirnya aku diemin Akhirnya dia mau tuh bobo Akhirnya besok paginya Aku ke RS Murniasi Di daerah Karawaci Terus aku disitu Sama dokter Spesialis anak Sorry Terus abis itu Dicek kan Bener adanya Apa Luka g***** kan Pas diliat dalemnya pun Alat f***** ya Merah banget Bener-bener merah Dan disini Aku disaranin Untuk ke dokter objin Gitu Terus Dari spesialis anak Aku pindah ke dokter objin kan Tapi aku pindah RS lagi disini RS Bedsaidah Di daerah Gading Serpong Terus habis itu Dicek sama dokter objinnya Terus setelah dicek Dokter objin menyatakan Menyuruh dulu pertama Ibu lebih baik Ibu langsung bikin laporan aja Ke polda Bikin LP Biar langsung visum Dikarenakan Ini bener adanya Luka r*****an Sekitar 2-3 hari yang lalu Dikarenakan Adanya benda masuk Tapi saya belum tau Ini benda apa Lebih baik Ibu cek visum dulu aja Katanya gitu Akhirnya di hari itu juga Aku langsung ke polda Dari polda Langsung diarahkan ke visum Di RS Polri Seperti itu Oke Sampai RS Polri Sudah visum? Visum Ya anaknya ini Ya udah Ditanya-tanya sama dokter sananya Seperti itu Dan kamu membuat aduannya ke Ke polda metor jaya Itu atas terujukan Atau atas disuruh sama Dokter yang Si dokter objin ini Objin yang pertama Bahwa dia udah bersaksi bahwa Disitu ada luka Luka r*****an Ada Iya Katanya gitu Tapi si dokter ini Belum tau benda apa gitu Tapi katanya benda Ya benda tumpul gitu Oke Yang lama lapor ke Pol? Polda metor jaya Unitnya? Unit Renakta 5 Renakta 5 Tanggal berapa? Itu kan Aku sebenernya dateng ke polda itu Tanggal 5 ya Tapi karena 5 Februari 5 Februari ya 5 Februari Tapi dikarenakan Udah malam banget Sekitar jam 10-11 Iya Panggilan nomor aku tuh Sekitar jam 12 Jadinya Laporan ini Di tanggal 6 Tapi jam 12 malam gitu Nah Setelah itu Itu berita belum viral kan? Belum Oke Belum viral pada saat itu Ada Apa kata polisi Pada saat aku bikin laporan? Iya Polisi Udah ada SP2HP Ada Atau? Belum Belum Pas Pas beberapa minggu kemudian Pas kan Aku Pas habis visum ini Disuruh dateng lagi kan lusanya Ke Porli Untuk Pengecekan lagi di dokter Objin Romah sakit Porli ya Iya Terus sama ke psikolog juga Gitu Pas di dokter Objin di Porli ini Si dokternya menyatakan Bener ada luka di dalam Alat kelan Di arah jam 10 Eh sorry 10 atau 11 gitu Aku lupa Sama di arah jam 7 Titiknya gitu Seperti itu Oke Nah Setelah itu Kenapa bisa jadi viral nih? Apa yang membuat kamu Kino viral kan ini? Karena aku Bener-bener gak sabaran ya Kok ini Gak berjalan Udah selama 2 bulan Aku tanya Hasil visumnya pun Kan katanya 2 minggu ya Tapi udah Hampir 2 bulan Aku belum dapet info apa-apa Gitu Maksudnya Aku cuma pengen tau Hasilnya udah keluar atau belum Cuma pengen tau itu aja Yaudah Terus Kamu nanya ke siapa tuh? Ke penyidik Ke penyidik Apa katanya? Belum Masih Masih belum Nanti saya infokan kembali Gitu-gitu Terus Terus Pas banget Yang bikin aku viralin ya Karena pas aku nyampe kantor Tiba-tiba aku ngeliat video viralnya dia Lagi menolong anak kecil yang kepalanya masuk Kaleng Oh Gue baru liat berapa Kemarin Itu mantan suami kamu? Iya Pas aku ngehin Kok kayak aku kenal Aku ngehinnya tuh temennya Terus ternyata di belakangnya Ternyata dia Yang megang botol aku Iya yang anaknya masuk kaleng Sekalengnya Setengahnya dibuka tuh kan Iya Terus anaknya dipakein helm kan Terus Aku disitu coba iseng komentar Pertamanya aku nangis dulu Temen kantor aku Nyamperin Karena apa lu Nangis gitu kan Akhirnya aku cerita Yaudah sini Handphone lu Gue yang komen gitu Dia bikin kata-kata Iseng komen Komen Komennya pokoknya seperti yang di video itu Sehabis itu Komen apa udah itu? Aku lupa pokoknya Intinya Intinya Di salah satu Di video tersebut Ada mantan suami aku Yang melakukan pelajaran s***** terhadap anaknya Intinya seperti itu Oke Terus disitu Ternyata viral Banyak netizen Nyerbu aku Nyerbu mana Kronologisnya Mana buktinya Oh dibully nih Iya Seolah-olah fitnah Iya Karena disitu baru jadi hero kan Iya kan Iya 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 Netizen tuh suka gitu kadang-kadang ya Terus akhirnya disini Aku langsung Up semua kan Akhirnya Makanya aku di awal kan Bilangnya tuh Apa Nggak bermaksud buat Memviral Yang ini ya? Iya yang ada LP nya Oke kita lihat dulu nih Oke terus Nah pokoknya disini Aku bilang gini Bismillahirrohmanirrohim Dengan berat hati saya putuskan Untuk memviralkan kasus saya Aku bilang kayak gitu kan Terus ya emang niat Aku tuh nggak ada niatan sama sekali Buat ngeviralin Iya ini Thanks to netizen yang udah ngebully lo Jadi lo terpicu kan Iya 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 oke terus Terus aku juga disitu merasa kayak Anaknya udah begini loh Tapi lo masih hidup dengan tenang gitu Dia ngasih respon nggak sama suami lo? Nggak Nggak sama sekali Nggak Bahkan anak aku pun yang kemarin itu Sampai ketemu laki-laki Takut Sama kakeknya sendiri pun takut Kan waktu itu Si kakeknya kan nelfon aku kan S**t lagi ngapain gitu kan S**t kita jalan-jalan yuk Jadi bapak aku mencoba menghibur cucunya kan Jalan-jalan yuk S**t mau beli apa Terus dia geleng-geleng Nggak mau S**t nggak mau Dia bilang gitu Maunya sama mama aja Trauma dia? Iya betul Oke Terus berita ini viral Itu mulai viral tanggal berapa? Pas beberapa hari yang lalu ya Baru kan baru kemarin-kemarin ya Iya Iya Oke Terus pihak mantan suami kamu sama sekali tidak memberikan tangkapan? Nggak ada Nggak ada? Nggak ada Nah waktu sudah ada laporan visum Ada r*****an Ada jam sekian-jam sekian Ada laporan polisi Lo tidak sama sekali menghubungi mantan suami? Nggak sama sekali Kenapa? Lo nggak nanya? Apa yang lo lakukan itu? Sempat nanya Yang waktu baru di klinik ya Tapi kan dia berdali seperti itu Jadi Apa dia bilang? Berdalinya kan aku tanya Kan aku kirim videonya kan Gini Ini kenapa ya? Maaf ya Alat kelamin anak gue Begini sama pahanya tuh kenapa? Terus dia Kalau untuk ngomong soal alat kelamin Selalu belakangan gitu Dinanti-dantiin Tapi kalau buat pahak luka-lukanya itu Dia bilang Di rumah lo banyak nyamuk kali Kayak gitu-gitu Terus aku bilang Nggak ada Nggak ada nyamuk Karena ventilasi udaranya tertutup kan Terus dia tetap kayak Menyalahkan aku Terus kalau Soal alat kelamin Anak aku ini Waktu Bayinya ini Karena kelebihan hormon Jadi sempat Kayak menstruasi gitu Oh ya Ada itu emang tapi gitu ya? Aku sih nanya dokter Katanya ada Bahkan ada anak bayi yang Udah keluar asing Kayak gitu Di putingnya Karena kelebihan hormon Dan itu normal Katanya gitu Aku udah nanya Dia mengaitkannya sama hal itu Iya katanya Kan Punya riwayat penyakit itu Gitu Berarti Oh iya Kan punya penyakit Ya punya riwayat penyakit itu Gitu Terus karena aku Kayak udah malas debat Aku pas di klinik itu Di klinik Aku bilang Ini gue lagi di ERS ya Lagi ngecek anak gue kenapa Terus dia cuman kayak Balas beberapa bait Apa katanya? Apa ya? Aku lupa Cuman Apa katanya dokter Salah satunya gitu Terus aku jelasin Kayak gini-gini Abis itu dia menghilang Kamu jelasin ada R***** kan? Enggak Disitu ada Ada luka G*****an merah Aku bilang gitu Dia menghilang Dia menghilang? Setelah itu menghilang? Nge-read doang Terus di tanggal 13 dan 14 Aku sempat nge-chat lagi Untuk pas pemilu ya berarti ya? Iya Iya Disitu tapi aku gak bilang Kalau aku udah ngelaporin Disitu aku nge-chat Minta baju anak aku Yang ketinggalan di rumah dia kan Ya udah Tapi gak di-read Aku kan selalu memperhatikan kan Kayak ini kapan nih di-readnya gitu kan Pas kemarin viral Baru di-read Oh baru di-read? Iya Pas viral ini berita? Betul Dan dia tidak ada Sanggahan dari dia Atau mungkin gue gak Tuh gak bener Tuh gak ada Gak ada Terus pihak keluarganya dia? Orang tuanya dia? Gak ada komen apapun Gak ada yang chat Saya sama sekali Gitu Tidak ada sama sekali? Gak ada sama sekali Sampai sekarang Oke dan akhirnya viral Berapa waktu yang lalu Dan sekarang Polisi laporannya baru hari ini Ada keterangan ya Dari Humas Polisi ya? Iya Tapi udah dari Tapi pas viral itu Langsung dipanggil aku ke polda Oh pas viral itu Langsung ada panggilan? Iya Oke bagus lah Mungkin pada saat itu lupa Jadi Jadi ada atensi karena viral Terus Kita lihat nih ada keterangan dari Kepolisian ya Kodam Metro Jaya Menerima laporan Dari Saudari PA Saudari PA merupakan Ibu dari korban Adanya dugaan Peristiwa pencapaan Terhadap Anak di bawah umur Yang dilaporkan adalah Saudara SN Penyelidik Subdit Renakta Di Reskrimpung Roda Metro Jaya Sedang melakukan pendalaman Melakukan permintaan keterangan Klarifikasi Terhadap Pelapor Atau Ibu Korban Kemudian melakukan Permintaan Klarifikasi Terhadap Neneknya korban Sudah melakukan visum Hasil visumnya Sudah ada di tangan Nyeridik Oke itu jadi Diduga emang Namakan Di negara kita Asas Praduga Tak bersalah Tapi ya Biar bagaimanapun Harus segera dipanggil Dan Setahu saya Pelajahan terhadap Anak Di bawah umur Ya Itu Cukup keterangan dari Si Anak Si korban anak Dan juga Asesmen dari Psikolog Itu sudah cukup Dan Gak bisa lagi Orang berdali bahwa Enggak tuh gak ada buktinya Gitu kan Tapi Tenang Kepolisian kita Sangat Canggih Ingat kasus yang kemarin kita kawal Ibu Vini Dari Cirebon Ya kan Yang Anaknya juga Mendapatkan perlakuan Dari ayahnya juga Ya kan Kan itu Akhirnya Di hukum Satu tahun Lapan bulan Akhirnya sekarang Sudah jadi 20 tahun Oke Dan itu Melalui Asesmen dan juga Pendampingan psikolog Dan lain sebagainya Dan keterangan si anak Oke Dan dipanggil kepolisian Pada saat itu terus Ya udah Akhirnya Aku bersama Komnas Anak Ibu Lia Latifah Ditemenin kan Didampingin Bagus Ya udah Sehabis itu ya Kasusnya makin berjalan Makin cepat Gitu Iya Kamu dateng ke Komnas Anak Sebelah serah viral Iya Iya pas viral Sore kemarinnya tuh viral Besokannya aku langsung ke Komnas Anak Oke kita harapkan juga Bahwa Komnas Anak Komnas Perempuan Atau Komnas Apapun Melayani dan juga Mendampingi Korban-korban seperti ini Walaupun beritanya juga Belum viral ya Biar Semuanya tertangani ya Iya Bukan karena viral aja Gitu kan ya Oke Bagus tapi Komnas Anak keren Dan Abis itu Dipanggil polisi Iya Apa kata Pak Polisi Setelah dipanggil Karena aku kan Ngecat penyidik lama aku kan Karena ganti penyidik Jadi penyidik baru Aku ngecat Katanya Aku dikabarin Ibu Hasil visumnya sudah keluar ya Ibu Gitu Terus penyidik barunya juga Udah ngecat aku Ya Ibu bisa ke Polda ya Terus aku bilang Iya Pak Emang saya mau ke Polda Hari ini bersama Itu berapa lama setelah viral? Itu pas banget Pas banget viral? Iya Oke Iya hari ini memang Saya mau ke Polda Sama Ibu Lia Latifah Yang dari Komnas Anak Akhirnya datang kemarin ya Iya Nah terus selanjutnya Apa ada SP2HP-nya Atau mungkin SP2HP itu Sebelumnya Panggilan yang pertama Aku Itu aku dapet SP2HP Sama interview Iya Sejauh itu yang 2 bulan kemarin Ngestuck Aku baru nyampe situ aja Dari si Mantan suami kamu belum pernah ada Ada panggilan sebelumnya? Belum sama sekali Nah sekarang udah dipanggil loh kira-kira? Belum juga? Belum Oh ya kan baru banget nih ya Mungkin baru Panggilannya dilayangkan ya Iya Tunggu aja sabar Karena ada prosesnya kan Dari pengiriman surat Tanggal dipanggil Tanggal berapa Kita percayakan sama kepolisian Iya Dan Sekarang kekondisi anak kamu gimana? Agak mendingan Tapi masih suka kayak keinget-inget Kalau waktu kemarin-marin Bahkan gak mau makan Nafsu makannya berkurang Pipis pun gak mau Sampai seharian Masih sakit sekarang? Kalau sekarang kayak Lagi dibersihin sama ibunya pun Kayak masih kayak takut gitu Kayak ngerasa trauma mungkin ya Kayak langsung Gitu Ada gak Pernyataan dari mulut anak kamu Yang ngomong bahwa Ada kejadian apa pada saat itu? Ada Apa? Bilang apa? Dia selalu bercerita Mah Mau cerita Gitu Jadi Maaf ya Dia membahasakan alat fitur Ini Mek Mek Ada yang masukin suatu benda Mah Dia bilang gitu Terus Aku dengerin aja kan disitu Ada yang masukin sesuatu Ada yang masukin sesuatu Ada yang keluar Ada yang keluar Ada yang keluar Ada yang keluar Yang masukin bentuknya kayak apa? Kayak begini Orangnya siapa orangnya? Sakit gak? Kalau dimasukin? Iya Nangis? Nangis Kayak gimana aku gini Gini aja Malam-malam Masih siang-siang Malam-malam Pasti Lampunya Bendanya itu Kayak bulat-bulat gitu Tangannya langsung membentuk lingkaran Selalu Tapi dibilang benda Iya Benda Karena kan namanya anak kecil ya Terus Bendanya itu kayak bulat-bulat gitu Kayak lembek-lembek gitu Warnanya hitam Tapi Gak tau itu apa Tapi Gigi Ngomongnya seperti itu Waktu ditanya sama dokter Juga sempat ditanya kan Ada beberapa boneka kan Bendanya itu Bentuknya seperti apa? Dia nunjuk Satu-satu Tangan boneka Bentukannya itu Hampir sama kayak Alat-bulat Terus digini Terus Pas benda ini Masuk ke dalam Ini Ada air-air basah gitu gak? Dia jawab Mangguk Mangguk Kemana? Kesini Nunjuk ke alat-bulat Disitu yang kayak Aku langsung lemes Ya Allah Yang kayak langsung gitu Kayak gak habis pikir gitu Kalau sampai air keluar gitu Ada air-air gitu Berarti kan Gitu Oke Berapa tahun kamu menikah dengan orang ini? 11 bulan Hanya 11 bulan? Berserahnya kenapa kau boleh tau? KDRT Salah satunya Terus soal nafkah juga kurang Di KD apain kamu itu di KDRT? Pernah di Karena aku gak bantuin dia ya Aku disini Terus pake obeng Untung cuman Cuman luka gores tuh Karena kamu gak bantuin dia kenapa? Kan ceritanya aku lagi pindahan kan Disitu anak aku masih Umur 6 bulan kalau gak salah Aku repot dong Masa ya Aku ngangkat-ngangkat barang Sementara disitu banyak temen-temennya yang bantuin Dia marah disitu sama aku Karena Aku gak bantuin Ngangkat-ngangkat barang Terus aku pernah disari-sari Di cek Di jeng Gara-gara apa? Digambing Ada aja masalahnya Dan lu gak pernah lapor pada saat itu? Enggak Kenapa pada saat lu gak pernah lapor? Karena ya Masih mau mempertahanin Rumah tangga aja Oke Pacaran sama dia berapa lama? Dari Kenal dia tuh dari tahun 2012 Tapi putus nyambung gitu Sampai akhirnya Sekitar 2017 Kalau gak salah Pacaran Nah Eh 2016 Pacaran Terus di tahun 2018nya Menikah Dan ada perilaku kasar yang sebelumnya pas pacaran? Ada Seperti apa? Pas pacaran Kayak Nampak Kalau gak dari omongan kasarnya dia Oh dari pacaran udah nampak Kenapa udah tetap nikah sama dia Walaupun dia sudah ada perilaku seperti itu? Iya Pokoknya ada masalah dulu Oke Karena dari rata-rata Kasus yang Kita tanganin KDRT dalam rumah tangga Biasanya Itu banyak yang pas pada pacaran Saat pacaran Sudah ada kasar Walaupun itu hanya verbal Atau kata-kata makian Biasanya udah seperti itu Pacaran aja begitu Nah biasanya menikah tuh nanti Skalanya naik jadi Kekerasan fisik Nah apalagi kalau dari pacaran sudah nampak Sebaiknya para wanita siapapun Tidak usah dilanjutkan hubungan dengan pria-pria yang sudah Punya perilaku kasar seperti itu Perilaku kasar Verbal pun udah Tanda-tanda dia akan melakukan KDRT nanti Karena sudah ada habitnya Oke Ada perilaku s**k menyimpang dari mantan suami kamu? Kayak cuma nonton video p***** sih Kayak gitu Sebelum pernah dengar-dengar apa mungkin? Pokoknya ada sesuatu Gitu Ada sesuatu dengan diri kamu atau orang lain? Pokoknya dari mantan-mantannya dia gitu Ada omongan-omongan ke aku Udah itu aja Baru-baru ini terjadi Kamu dengar apa sudah? Aku udah tahu dari dulu Iya Tapi yang aku mikirnya yaudahlah masa lalu gitu Aku berharap buka lembaran baru aja gitu Kalau dulu mikirnya Oke dan sampai sekarang mantan suami kamu sama sekali tidak menghubungi kamu? Enggak sama sekali Enggak mau coba telepon? Enggak Kenapa? Kamu enggak penasaran apa yang dia lakukan? Enggak Biar polisi saja? Iya Dan dia tidak ada upaya untuk hubungi kamu? Enggak sama sekali Orang tuanya keluarganya marah sama kamu ada? Waktu aku di RS ngecekan anak aku itu Enggak tahu kenapa tiba-tiba orang tuanya tuh sempat marah-marah ke aku Seperti ini gitu Bukan yang dijaga benar-benar gitu Terus ibunya malah marahin aku Yang kayak Pacar kamu tuh gak ada urusannya ya sama kita Kenapa ikut campur? Kayak gitu Oke 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 Dan itu setelah kamu ngomong sama mantan suami kamu Kalau kamu lagi menikahin di rumah sakit Iya Ada luka-luka di sekitar situ Itu besokannya Oke Ini anak kandung kamu kan? Anak kandung Iya kamu menikah bulan? Di bulan September 2018 Oke Anak kamu lahir? Di bulan Januari tahun 2019 Oke bercerai? 2019 di bulan Agustus Jadi kamu pernikahannya sebentar ya? Iya sebenarnya Anak kamu lahir masih bayi kamu bercerai? Iya Dan setelah bercerai sampai kemarin ketemu lagi tuh Berapa kali ketemu? Rutin ya? Oh enggak sih jarang-jarang Jarang-jarang Kalau kita lagi baik aja Kalau enggak kita kan suka kayak lost contact 6 bulan 8 bulan Atau setahun kayak gitu Selama ini sama anak si bapak ini Si mantan suami kamu ini Kan kamu bilang udah setahun gak ketemu nih Sebelumnya kalau ketemu anak gimana? Diperilaku ke anak itu deket? Apa biasa aja? Sayang-biasa yang banget sama anaknya Enggak pernah yang kayak kasar Enggak pernah Selama aku melihatnya tuh enggak pernah sama sekali Tapi enggak pernah nginep kayak kemarin sebelumnya Nginep? Kalau nginep ya selalu Enggak pernah ada apa-apa sih Malah bahkan anak aku kalau Dari sana tuh enggak mau pulang biasanya Oke baru ini aja Tiba-tiba nangis mau sama mamanya Iya Biasanya tuh dia betah disana nginep Kalau dijemput sama aku pasti nangis Enggak mau pulang mamu disini Selalu kayak gitu Oke Oke Ini kan kamu ketemu sama dia setelah satu tahun lost contact kamu bilang tadi kan? Iya Sebelumnya Kenapa? Ada keributan apa sebelumnya? Boleh diceritain ya? Iya saya justru pengen tahu saya menganalisa ada sesuatu yang Ada April aku apa atau ada yang aneh? Jadi tahun lalu ini aku sempat mau rujuk Setahun yang lalu? Iya Terus disitu karena aku ngeliat dia masalah nafkanya ini masih belum ya Belum bisa kayak konsisten gitu bener-bener kok udah berbulan-bulan baik Tapi soal nafka aku minta kayak buat pemper atau susu masih gak mikirin gitu Akhirnya aku lepas aku minta kunci rumah aku kan Terus disitu dia balikin kunci rumah aku Aku lagi tidur di kamar Anak aku lagi mainan di ruang tamu sambil nonton TV Dia masuk ke kamar aku Ya dia Memperk** aku Oke Dia ngerjeng aku bener-bener Memperk** gitu dia Maksa aku Aku udah bilang Kamu menolak? Aku menolak Aku bilang ke dia Gue udah gak mau sama lu gitu Jangan Jangan apa-apain badan gue Jangan sentuh-sentuh badan gue gitu Tapi dia tetep melakukan Setelah melakukan Gak lama dia pergi aja Dan hilang abis itu? Enggak pergi aja Terus aku denger dari temen-temen aku Nginfoin kalau dia jalan sama pacarnya Gitu Terus aku yang kayak sakit hati dong Lu abis perlakuin ini ke gue Lu malah jalan sama cewek lu gitu loh Terus abis itu yaudah Abis itu aku maki-maki dong Aku kata-katain segala macem Abis itu harus kontak aku diblokir sama dia Oke akhirnya mulai lagi kontak lagi kemarin ini Iya Apa awal dengan kontak siapa? Dia duluan Apa kata-kata pertamanya? Selamat ulang tahun Oh karena Anak kamu ulang tahun? Iya Terus sama voice note aja gitu Oke itu awalnya setelah Lost contact kejadian itu Kamu gak ngelaporin ke polisi Pada saat kamu dilakukan? Waktu itu aku sempat disuruh temen aku Kan ngelaporin ya Tapi pas disitu Pas banget aku menstruasi Sorenya Jadi aku Yaudah lah Kataku Yaudah lah Aku ikhlasin aja gitu Biar Allah aja yang bales Aku mikirnya gitu Oke dan gak pernah terbahas sama dia Gak pernah dibahas lagi Gak Setelah kamu kata-katanya Pas Oh aku sempat Jadi pas anak aku nginep disana Aku sempat ada ngomong gini Nanti tolong ditut ya Namanya dia Gue tuh Lu inget ke kejadian tahunan lu Waktu lu pake gue gitu kan Lu pake gue dengan taksa Disitu tuh sebenernya Gue mau ngelaporin lu ke polisi Gitu kan Gue udah mau bikin laporan Sama gue udah mau visum Tapi karena gue menstruasi Jadinya Gak jadi ngelaporin lu Terus dia langsung bilang Kok lu bisa ada niatan jahat gitu sih Ke gue gitu Ya lu bayangin aja Sakit hati ke jadi gue Lu abis pake gue gitu aja Abis itu lu jalan sama cewek lu Aku gituin Terus kata dia Ya udah mulai sekarang Gue minta maaf ya Pris Dia ngomong gitu kan Maafin gue soal kejadian lalu-lalu Dia bilang gitu Terus aku bilang Ya udah gak apa-apa lah Udah gue maafin Aku cuma bilang gitu Oke Aku takutnya dia yang kayak ada dendam dari situ Atau gimana Gak ngerti juga aku Gitu Oke Dan sekarang Laporan sudah berjalan Iya Kita tunggu saja ke polisian untuk Menangani ini Dan kamu ingin Ngomong sesuatu sama mantan suami kamu Silahkan Unggapin aja Kamu kan sama ini kan gak pernah Menghubungi dia lagi kan Tapi kamu kayaknya harus ngomong apa yang dia adik Biar dia tau Iya cuman Mau nanya Kenapa bisa ngelakuin itu Sama anaknya sendiri Gitu Ngomong aja Iya kenapa Kenapa harus Kenapa gak aku aja gitu kan Gak apa-apa gitu kan Kalau kayak harus terulang lagi kayak tahun lalu gitu Kenapa harus Gitu Gitu aja sih Sekarang kalau saya tanya kamu lebih sedih Marah Kecewa Semuanya sih Kayak udah kemarin udah sempet kayak hampir gila Aku ntar nangis ntar teriak-teriak Udah sempet kayak gitu juga Yang kayak Kok bisa ya gitu Soalnya anak aku ini Yang gak pernah aku keluarin dari rumah Jadi segala kebutuhannya itu Kayak Sampai gak pernah jajan kuaru gak pernah Bener-bener Aku protektif Banget gitu Kalau keluar pun kayak Misalkan anak aku mau ke playground Ya udah ke playground Atau mau ke tempat tertentu Hanya itu Kalau main sama tetangga tuh gak pernah Kamu karena punya Kamu sebelum punya ketakutan-ketakutan terjadi Karena aku takut Katanya Banyak penculikan Banyak pemberk*****an Jadi anak aku selalu aku taruh di dalam rumah Kayaknya Jadi aku Misalkan anak aku minta mainan Langsung aku beliin Gitu Biar diantung di dalam rumah Di dalam rumah saja Iya gitu Tapi kalau emang ini benar terjadi Artinya kan Kita harus waspada Bahwa kadang-kadang Yang kita takuti itu Justru Ada di lingkungan terdekat kita sendiri Ya Jaga anak wanita kalian Jaga anak perempuan kalian Dan jaga diri kalian juga Dan kasihlah Pendidikan edukasi seks Kepada anak sejak dini Agar anak-anak kita tahu Apa yang tidak boleh diperlihatkan oleh orang Apa yang tidak boleh dipegang oleh orang lain Dan anak-anak kita tahu itu sejak dini Dan Mudah-mudahan hal ini tidak Terulang lagi Dan saya harap Kepolisian Bisa menindak kasus-kasus seperti ini Dengan tegas Tegas-tegas Salam buat Keluarga kamu Buat anak kamu Terima kasih ya Allah Yang terbaik buat kamu Amin Kita percayakan saja sama kepolisian Pol Demetrojaya di bawah pakar Yoto ini Luar biasa Saya yakin sebentar lagi Kasus ini bisa selesai Amin Amin Sabar ya Kamu hebat Wanita hebat Kalau bisa menjalani dengan gigi Dengan tegar Dengan tanpa kamu Mesti marah-marah ke Wantan suami kamu Mungkin kalau wanita lain Udah disamperin kali Wantan suami kamu Mungkin udah di Iya kan Emosi Tapi kok bisa nahan emosi itu Kalau dulunya sih Aku gak bisa nahan ya Tapi aku yang kayak Nyoba nahan Karena aku yang kayak Bener-bener mau ngebuktiin ke dia Kalau aku bisa Balas dendam ke dia Seperti ini Dengan cara seperti ini Karena dia juga Udah Udah jahatkan ke aku Sama ke anak aku Iya Kayak gitu aja Oke Guys kasih komentar Terus terang saya Marah sebelumnya denger ini Dari tadi saya mengelang nafas Berapa kali saya marah Saya kesal Tapi Saya harap kejadian seperti ini Tidak Terulang lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa